assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung saja memenuhi permintaan dulur-dulur sekalian yang kemarin ingin direviewkan secara khusus untuk spek terbaru dari fabulus yang 15 in tipe 100152 mk2 seperti ini mas ya jadi secara khusus ya peningkatan dari spek sebelumnya itu secara apa namanya secara jelas dapat kita lihat yaitu sama yang 18 kemarin yaitu terdapat penambahan heatsink yang diletakkan di luar ya yang berfungsi kemarin untuk menyerap atau meredam dari panasnya voice coil secara lebih efisien seperti itu ya dan juga untuk peningkatan yang signifikan dapat kita lihat dari sisi wattnya juga ya mas ya untuk yang mk1 itu kan 600 untuk yang mk1 600 600 atau 1200 watt sedangkan untuk yang terbaru mk2 ini 900 sampai 1800 watt ya tentunya dengan harga yang selisih tidak banyak dengan yang mk1 sudah bisa kita dapatkan spek watt yang jauh-jauh lebih besar sekali karena permintaan pasar yang sekarang ini kan menginginkan speaker yang watt besar-besar karena yos dituntut gorek-gorek semuanya itu masih seperti ini tentunya juga dalam material voice coil yang digunakan ya hampir sama kemarin untuk yang 18 yaitu sisi peningkatannya itu tidak beda jauh sisi peningkatan maksudnya tidak beda jauh ini dengan yang 18 in tapi beda jauhnya itu dari yang mk1 atau produk yang lama itu ya mas ya kan juga ya mungkin dari kita itu ada yang tanya-tanya juga mengenai harga speaker fabulous itu kan antara 18 dan 15 in itu jedanya tidak terlalu banyak ya tidak terlalu banyak itu kenapa ya secara fisik memang kita lihat kita lihat dari sisi ukuran magnet dan lain-lain itu sama dengan yang 18 in yaitu dia beda di frame daun dan lain-lain secara fisik untuk magnet untuk magnetnya sama persis ukurannya besar dan lebarnya dan lain-lain maka dari itu harganya jedanya tidak terlalu banyak ya untuk yang 15 dan 18 dan untuk speknya yang 15 ini bisa kita lihat di buku ini panduannya ini ini mengenai eh kualik untuk respon frekuensinya ini dia bisa 20 ini bisa dibaca 25 sampai dan untuk 100 100 nya ini bagus sekali mas ya 100 sampai 200 200 sampai 500 ini bagus banget ketika kita apa kita set atau kita drive untuk low mid low low mid masih oke mas ya dia roll off di 5k 5k atau berapa ya kisaran 4k ini bisa kita lihat bisa di amati untuk db nya dia 98 kalau yang 18 kemarin itu kan sampai 100 db jadi jadi untuk yang lama itu ya sama kisaran maksudnya sama ini dengan yang 18 itu di kisaran 90 eh 96 untuk yang terbaru ini 98 untuk material voice coil nya ini tidak bisa dilihat untuk respon nya ini 50 500 oke banget ini mas ya buat ngeluarin ngeluarin ada atau freg low mid nya low low mid dan ini juga referensi box untuk speakernya sebenarnya untuk menentukan box nya ini ya yang paling penting perlu diperhatikan itu adalah volume volume ruang nya itu untuk jenis model nya itu bisa tergantung selera kita asalkan ruang nya tidak terlalu jauh dari rekom pabrik ini ya maka dia akan tetap bisa bekerja dengan maksimal untuk jenis box bisa beda-beda yang penting volumenya itu yang perlu diperhatikan katakan kalau planar ini ya dikasih volume yang recommended referensi box speaker yang ada dari pabrik ini ya ini tidak sembarangan tidak asal tulis semuanya ini sudah diperhitungkan bahwa speaker ini bekerja di ruangan seperti ini seperti ini analisa yang sudah dilakukan oleh pabrik oke untuk dulu-dulu yang berminat mendatang berminat membeli speaker ini kita ready ya bisa langsung ke gudang kita atau kita kirim-kirim ya untuk harganya bisa di inilah bisa di jamin lebih murah ya lebih murah dari yang lain karena kita langsung dari pabrik oke demikian semoga sedikit review ini bisa membantu dulu-dulu semua dalam menentukan pilihan speaker biar enggak bimbang atau bingung oke jangan lupa like dan subscribe-nya salam urqlariti dari Jombang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati